Sementara itu pemirsa di Ibu Kota, polisi masih menyelidiki tawuran remaja yang terjadi di pesisir Laut Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Dalam tawuran itu, dua remaja yang membawa senjata tajam ditangkap. Senin lalu, dua kelompok remaja kembali terlibat tawuran di pesisir Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Para remaja tawuran di laut, saling lempar batu, bahkan menggunakan senjata tajam. Mendapat kabar dari warga, Ketua RW15 Cilincing melerai tawuran remaja. Di belayah Laut Kalibaru Cilincing, sering terjadi tawuran terutama sore hari. Selain senjata tajam, pecahan keramik dan pecahan kaca yang digunakan untuk tawuran diamankan Ketua RW15 Cilincing. Bawa celuri dan beberapa hal lainnya. Dan kita seluruh juga alat bukti, ada batu, ada semacam arit panjang, itu kita amankan. Saya sudah watihwani dengan warga saya, barang siapa yang tawuran itu akan kita cabut ke JP-nya. Akan kita sanksi-sanksi yang lain. Namun demikian, karena ini dengan anak-anak, saya khawatir juga tadi. Saya nggak ngebayang kalau tadi saya kejar, kemudian saya juga lari ke tengah, kemudian nggak baik lagi. Jadi persoalan buat saya. Ya sering sih, sering juga. Ya ngeri lah, nanti takut kena keluarga kita, kalau yang kadang suka anak-anak dari mana, cuman takutnya kan terkena anak-anak keluarga sini, jadi ngeri juga kita kan. Untuk pencegah tawuran kembali terjadi, polisi mencari remaja yang terlibat tawuran serta mendirikan pos pemantauan di sekitar pesisir Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Pendra Kurniawan, Ainyus, melaporkan.